Ya, Pak Perusahaan Presiden Terpilih Prabowo Subianto menemui Presiden Jokowi di Stana Negara Jakarta Pusat pada Kamis pagi 11 April 2024 di hari kedua Idul Fitri 14.45 Hijri. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih 2024 Prabowo Subianto datang ke Istana Negara di hari kedua Idul Fitri hari ini. Prabowo didampingi anaknya Didit Hedi Prasetyo. Prabowo dan Didit kompak memakai kemeja putih dan celana hitam. Keduanya langsung disambut oleh Presiden Jokowi, kemudian ketiganya langsung masuk ke dalam sambil berbincang-bincang. Dalam pertemuan tersebut nampak hadir juga istri Jokowi, Ilyana Jokowi, beserta Putra Bungsu Jokowi, Kaesan, serta Erina. Sebelumnya Prabowo Subianto sudah menyambangi Istana Negara pada hari pertama Idul Fitri saat Presiden Jokowi Dodo menggelar open house. Sementara menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, soal kunjungan Prabowo tersebut hanya untuk bersilaturahmi. Sekarang open heart, kedua-duanya open heart. Namanya BST kan tiap hari curhat-curhatan, ngobrol, itu hal yang biasa banget. Jadi memang Pak Prabowo itu selalu mengatakan kepada kami, beliau banyak belajar dari Pak Jokowi, soal-soal kepemimpinan. Setelah menemui Jokowi, Prabowo pun bertolak untuk menyambangi rumah dinas Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, di Jalan Denpasaraya, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Tim Liputan AINews melaporkan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan rencana pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto masih menunggu momen yang tepat. Ya, pertemuan yang akan dilakukan hanya murni selaturahmi. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan rencana pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto masih menunggu momen yang tepat. Menurut Hasto, secara pribadi tidak ada masalah antara Ketua Umum PDIP dan Ketua Umum Gerindra tersebut. Hasto menegaskan, kedatangan rosan pada open house di rumah Megawati Murni Silaturahmi kepada Megawati bukan rencana rekonsiliasi. Ya, pertemuan kan sebenarnya Mbak Puan dalam kapasitas sebagai Ketua di PRRI yang memang menjalin komunikasi dengan seluruh tokoh-tokoh nasional termasuk pimpinan partai politik. Tapi dalam rangka pertemuan dengan Pak Prabowo, saya kurangkali menegaskan sesuai dengan arahan Ibu bahwa tidak ada memang persoalan pribadi antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo. Namun pertemuan itu tentu nantinya akan dilakukan pada momentum yang tepat mengingat saat ini kami masih sedang berproses di Mahkamah Konstitusi dan ada juga upaya yang dilakukan di dalam memperjuangkan keadilan. Sehari sebelumnya, Megawati menggelar open house pada hari pertama lebaran di rumahnya di Jalan Tengku Umar, Jakarta Pusat. Salah satu yang hadir adalah Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Suslani. Pertemuan tersebut akhirnya menimbulkan banyak spekulasi, salah satunya rencana rekonsiliasi antara Prabowo dan Megawati. Dari Jakarta, Tim Liputan AI News melaporkan.